Raffi Ahmad akan segera disuntik vaksin covid-19 dan Raffi ini mewakili anak muda semua agar Raffi Ahmad sudah akan dilakukan pemeriksaan kesehatan dan saat ini kita lihat dia sedang dilakukan pemeriksaan tekanan darah Bapak Ibu dan saudara saudari anak Indonesia yang saya banggakan selain kriteria profesi vaksin covid-19 yang diberikan pada tahap pertama ini baru dapat diberikan kepada mereka yang berusia mulai dari 18 sampai 59 tahun Nah kenapa ini terbatas? Karena uji klinis vaksin covid-19 yang ini hanya melibatkan relawan berumur 18 sampai 59 tahun Dan kelompok usia inilah yang merupakan kelompok usia terbanyak yang terpapar covid-19 Maka mari kita dukung dan doakan agar pemerintah segera mengadakan vaksin untuk kelompok usia lain terutama untuk mereka yang berada di atas usia 60 tahun atau lanjut usia Amin Nah sambil menunggu vaksin covid-19 tersedia bagi seluruh masyarakat maka kita harus tetap melawan pandemi ini dengan patuh protokol kesehatan Ingat, memakai masker, menjaga jarak aman dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir Saat ini Raffi Ahmad hadir sebagai perwakilan dari masyarakat mewakili kaum milenial Yang bisa semoga menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk yakin terhadap vaksin covid-19 ini Dan turut mensukseskan program vaksinasi di Indonesia Saat ini sedang kita saksikan juga Menteri Kesehatan kita Bapak Budi Sadikin sedang dilakukan pemeriksaan tekanan darah dan suhu Kali ini Raffi Ahmad sudah berada di meja ketiga untuk segera dilakukan vaksinasi Raffi Ahmad akan segera disuntik vaksin covid-19 Dan Raffi ini mewakili anak muda semua Agar siap, mau dan turut mensukseskan program vaksinasi nasional Ya kita lihat sama-sama Raffi sudah memberikan kode jempolnya Dan menandakan bahwa dia Baik-baik saja, nyaman Dan dia pun juga akan menunggu selama 30 menit untuk dilakukan monitoring dan observasi Baik Bapak Ibu, selain Menteri Kesehatan Panglima TNI, Kapolri, Sekjen MUI, Kepala BPPOM dan berbagai pemuka agama Yang telah hadir pada hari ini Yang nanti juga akan menjadi peserta vaksinasi tahap kedua dan ketiga Kita tahu nanti juga akan banyak sekali yang hadir Ada perwakilan dari buruh, pengusaha, pedagang pasar, dan banyak lagi Nanti kita akan berbincang Meminta kata sambutan dari para peserta penyuntik vaksin covid-19 yang lain Raffi sudah akan dilakukan pemeriksaan kesehatan Dan saat ini kita lihat dia sedang dilakukan pemeriksaan tekanan darah Bapak Ibu dan saudara-saudari anak Indonesia yang saya banggakan Selain kriteria profesi vaksin covid-19 yang diberikan pada tahap pertama Selama ini baru dapat diberikan kepada mereka yang berusia mulai dari 18 sampai 59 tahun Nah kenapa ini terbatas? Karena uji klinis vaksin covid-19 yang ini hanya melibatkan relawan berumur 18 sampai 59 tahun Dan kelompok usia inilah yang merupakan kelompok usia terbanyak yang terpapar covid-19 Maka mari kita dukung dan doakan agar pemerintah segera mengadakan vaksin untuk kelompok usia lain Terutama untuk mereka yang berada di atas usia 60 tahun atau lanjut usia Amin Nah sambil menunggu vaksin covid-19 tersedia bagi seluruh masyarakat Maka kita harus tetap melawan pandemi ini dengan patuh protokol kesehatan Ingat, memakai masker, menjaga jarak aman dan menjauhi kerumunan Serta mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir Saat ini Raffi Ahmad hadir sebagai perwakilan dari masyarakat Mewakili kaum milenial Yang bisa semoga menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia Untuk yakin terhadap vaksin covid-19 ini Dan turut mensukseskan program vaksinasi di Indonesia Saat ini sedang kita saksikan juga Menteri Kesehatan kita Bapak Budi Sadikin Sedang dilakukan pemeriksaan tekanan darah dan suhu Kali ini Raffi Ahmad sudah berada di meja ketiga Untuk segera dilakukan vaksinasi Raffi Ahmad akan segera disuntik vaksin covid-19 Dan Raffi ini mewakili anak muda semua Agar siap mau dan Turut mensukseskan program vaksinasi nasional Ya kita lihat sama-sama Raffi sudah memberikan kode jempolnya Dan menandakan bahwa dia Baik-baik saja nyaman Dan dia pun juga akan menunggu selama 30 menit untuk dilakukan monitoring dan observasi Baik Bapak Ibu selain Menteri Kesehatan Panglima TNI, Kapolri, Sekjen MUI, Kepala BPPOM dan berbagai pemuka agama Yang telah hadir pada hari ini Yang nanti juga akan menjadi peserta vaksinasi tahap kedua dan ketiga Kita tahu nanti juga akan banyak sekali yang hadir Ada perwakilan dari buruh, pengusaha, pedagang pasar, dan banyak lagi Nanti kita akan berbincang Meminta kata sambutan dari para peserta penyuntik vaksin covid-19 yang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!